Balik lagi di Inspiring Around, masih bersama Naila Husna, MG Listener. Seperti janji saya tadi, kita akan bincang-bincang dengan sosok inspiratif ya. Seorang ibu yang tidak memiliki rahim namun memiliki banyak anak. Nah siapa dia? Namanya Dita Anggraini, perempuan berusia 29 tahun yang difonis memiliki masalah dengan organ reproduksinya hingga tidak bisa melahirkan anak dari rahimnya. Seperti apa kisahnya? Kita langsung sapa. Selamat pagi Mbak Dita, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Senang sekali, ini suaranya secerias sekali Mbak Dita ya, selalu menebar inspirasi, hal-hal yang baik. Terima kasih Mbak Dita sudah bergabung di Inspiring Around. Nah Mbak Dita, ini kita mau nanya nih. Jelas Mbak suara saya, jelas gak ya? Oh jelas, jelas sekali Mbak Dita. Mbak Dita sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah Mbak Dita, kita pengen tahu nih, awalnya tuh sejak kapan sih Mbak Dita merasa ada sesuatu yang bisa dibilang tidak biasa nih dengan organ reproduksi Mbak Dita. Apakah memang awalnya ada gejala-gejala yang Mbak Dita rasakan pada waktu itu? Seperti apa ceritanya? Ya itu sih, kalau emang awalnya tandanya cuma karena tidak datang menstruasi aja Mbak gitu kan. Karena udah umur waktu itu saya periksa itu ke Opjin kan umur 19. Jadi sampai usia 19 tahun itu belum datang menstruasi gitu. Makanya saya datang ke Opjin untuk pemeriksaan gitu. Baru dia melewati serangkaian pemeriksaan, keluarlah hasil diagnosa itu gitu. Sebentar Mbak Dita, jadi sampai usia 19 tahun belum menstruasi? Itu sih sebenarnya untuk pemeriksaan, dikatakan untuk pemeriksaan usia segitu telat ya. Harusnya kan memang usia-usia pubertas itu 14, 15, 17 tahun itu udah harusnya udah jadi perhatian di awal gitu. Kenapa masih belum dapet menstruasi saat itu gitu. Iya, iya padahal tanda-tandanya sudah terlihat sejak awal ya. Cuman terlambat melakukan pemeriksaan. Nah ketika Mbak Dita melakukan pemeriksaan, waktu itu kapan ya? Mbak Dita di fornis dokter mengalami penyakit ini? Waktu itu tahun 2011, saya umur 19 tahun. Jadi saya datang dulu ke rumah sakit ibu dan anak yang ada spesialis Opjin-nya. Tapi nggak langsung dikeluar hasil pemeriksaan di situ Mbak Dita dirujuk dulu ke RSCM gitu. Karena nggak semua rumah sakit dan fasilitasnya memadai gitu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi memang dia juga di RSCM, di RSCM baru diperiksa beberapa tahapan pemeriksaan, cek kromosom dan lain-lain, baru lah keluar hasil dia kemasa itu gitu. 2011 waktu itu. 2011 saat Mbak Dita berusia? 19 tahun. 19 tahun, baik. Mbak Dita coba dong ceritain ke kita, apa sih MRKH itu gitu? Apa yang Mbak Dita tahu tentang informasi mengenai sindrom ini? Iya, jadi sindrom MRKH itu, gini, saya mau cerita dari awal yang 2011 itu, saya belum disebutnya bukan sindrom MRKH gitu. Jadi di surat hasil pemeriksaan itu tulisnya diapmasannya agenesis uterus gitu, atau agenesis vagina gitu. Saya juga baru familiar dengan MRKH waktu 2014. 2014, saya dan Selami browsing gitu ya, ada satu web di Amerika namanya Beautiful You, MRKH Foundation. Nah, ketika disamakan, kondisi perempuan-perempuan itu sama gitu, dengan saya tidak datang menstruasi, rahimnya tidak tumbuh dan berkembang, ada yang seluruh pagina pendek gitu kan ya. Nah, baru saya balik lagi tuh ke RSCM, bertemu dokter gitu untuk menanyakan, Sama nggak sih ini agenesis uterus ini dengan sindrom MRKH gitu. Ternyata memang agenesis uterus itu ya sindrom MRKH itu sendiri gitu. Cuma karena sangat langka, jadi nggak semua tahu dan familiar gitu dengan itu gitu. Jadi kalau sindrom MRKH itu sendiri, ya itu MRKH itu Meyer, Oktensi, Kauser, Kauser. Sebenarnya itu nama penemunya Mbak. Jadi empat orang penemu MRKH digabung, makanya namanya sindrom MRKH gitu. Jadi ini memang penyakit langka yang tidak memungkinkan seorang perempuan untuk memiliki keturunan seperti itu? Iya, lebih tepatnya mungkin kelainan bawaan ya. Baik, baik, baik. Kelainan bawaan. Baik, waktu itu jadi sekitar 2014 ya Mbak Dita mengetahui bahwa dokter memfonis mengalami gangguan penyakit ini. Nah, pada waktu itu tentu tidak mudah ya gitu, berat pastinya bagi Mbak Dita, mungkin kekasih dan juga keluarga untuk menerima hal ini. Bagaimana yang Mbak Dita rasakan saat itu dan memutuskan untuk tetap bertahan, tetap kuat dan menjalani hidup? Ya itu sih, awalnya emang gak gampang. Maksudnya butuh waktu yang bukan cuma setahun, dua tahun. Kayak gini aja kenapa akhirnya saya udah siap buat sharing juga gitu ke yang lain. Itu karena dia udah berjalan 10 tahun yang lalu gitu. Dan dalam proses perjalanan itu juga pasti dia ada rasa nolak, ada rasa sedih. Dari keluarga juga pasti ada ini kan gitu maksudnya. Tapi itu balik lagi mungkin ke mindset dan pola pikir ya, saya tetap berusaha untuk berpikir positif terus gitu. Oke mungkin perempuan-perempuan dengan MRKH tidak bisa hamil dan melahirkan gitu sebagai perempuan. Kalau gitu kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu oleh perempuan-perempuan MRKH ini gitu. Dan waktu itu apa yang dilakukan, Mbak Dita? Bentuk adakah semacam pengobatan atau terapi yang disarankan oleh dokter? Kalau untuk dokter sendiri, dokter sendiri bilang kan kalau untuk terapi, saya juga sempat tanya kan, ada gak sih terapi hormon atau apa gitu yang membuat si rahimnya itu tumbuh dan berkembang gitu ya. Tapi untuk sampai saat ini belum ada untuk itu. Jadi paling untuk si penderita sindrom MRKH itu, dia ini aja simbol kayak pembentukan saluran vaginanya aja. Kalau emang ternyata dia sama sekali tidak mempunyai saluran vaginanya atau saluran vaginanya pendek. Jadi itu bisa dioperasi untuk pembuatan saluran vaginanya untuk mengembalikan fungsi seksualnya gitu. Mbak Dita tidak terbayang kita saja yang disini mendengar kisah Mbak Dita begitu haru begitu ya. Mbak Dita sepertinya ada kekuatan besar yang membuat Mbak Dita itu bisa menjadi seperti sekarang ini. Apa sih atau dukungan siapa sih atau seperti apa gitu dukungan yang menguatkan Mbak sampai Mbak bisa bertahan dan juga bangkit seperti saat ini Mbak Dita? Ya itu sih terutama mungkin karena saya juga dipernemukan dengan pasangan yang sovisi dan satu misi kali ya Mbak. Jadi emang maksudnya di luar orang tua gitu yang emang tetap support dan sosok maksudnya sosok punya sosok suami yang emang luar biasa support juga gitu. Dan emang apa ya ngeberantung saya untuk selalu berpikiran positif gitu. Ya itu sih yang memang makanya sampai sekarang. Meskipun berat tetapi tetap ada jalan tetap ada apa ya seperti cahaya begitu ya mukjizat yang menerangi Mbak Dita. Bahkan mendapatkan pasangan yang bisa menerima Mbak Dita apa adanya ya Mbak? Gak apa-apa Mbak Dita. Jadi teringat lagi kisah-kisah Mbak Dita ketika pada waktu itu harus kuat ya menjalani kehidupan. Nah terkait dengan calon pendamping Mbak Dita waktu itu yang sekarang menjadi suami Mbak Dita. Apa yang Mbak Dita sampaikan dan kemudian bagaimana kalian berdua bisa deal dengan keputusan ini? Awalnya sih mungkin kita sama-sama berat ya Mbak. Maksudnya saya juga tidak memaksa untuk maksudnya yaudah kita nikah nih atau enggak. Tapi saya memang memasrahkan ke dia, terserah mau kita tetap lanjutkan atau enggak. Karena awalnya juga saya mikir untuk gak nikah waktu itu. Karena sama terpikir gimana sih kayak perempuan pasti kan mikirnya untuk berumah tangga, terus punya keturunan gitu kan, punya sebuah keluarga. Tapi ini kita tahu kalau kita tuh gak bisa, kita gak bisa ngasih itu gitu kan. Jadi akhirnya ya itu mungkin balik lagi ke yaudah kita sama-sama pasrah ketika dia juga akhirnya siap untuk menerima kondisi saya. Keluarganya juga, terutama ibunya ya, ibunya Ridho gitu yaudah. Akhirnya kita disini lah. Seperti itu ya ceritanya. Tapi memang Mbak Dita ini sosok yang luar biasa tegar dan juga semangat. Semangatnya Mbak Dita ini yang menjadi inspirasi kita loh di pagi hari ini. Mbak Dita bercerita meski sudah difonis tidak bisa melahirkan, pasangan Mbak Dita ini memutuskan untuk tetap menikah dengan Mbak Dita. Nah kalian berdua sudah siap dengan tidak memiliki anak. Apa sih yang benar-benar menguatkan kalian pada waktu itu? Kalau waktu itu pertama banget kita mikirnya ini sih ya itu sih kayak tadi yang saya bilang balik lagi ke ya mikirnya udah positif aja gitu. Mungkin nanti ada jalannya gitu kan. Mungkin masih ada cara-cara lain gitu kan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu memang apa ya kalau dibilang kayak jalan buntu ya jalan buntu gitu kan. Karena dokter sudah bilang tidak bisa kalau untuk hamil dan meherkan itu tidak bisa gitu kan. Yaudah waktu itu kita mikirnya yaudah masih banyak kok gitu anak-anak yang emang butuh sosok orang tua gitu. Butuh sosok orang tua. Iya banyak mereka yang membutuhkan sosok orang tua. Jadi Mbak Dita meskitan parahim namun Mbak Dita melahirkan anak dari hati, dari cinta. Ya Mbak Dita bisa diceritain tentang Starla saat ini usianya berapa Starla? Empat tahun. Ah lagi gemes-gemesnya ya. Jadi waktu itu kisahnya gimana Mbak Dita kira dengan suami memutuskan untuk mengangkat si buah hati Starla ini? Awalnya kan emang dari tahun pertama setahun nikah itu kita udah buat dulu yang ya setengah Starbintang itu Mbak. Karena emang yaudah nih gimana caranya oke saya mungkin punya kekurangan gitu. Tapi gimana caranya saya untuk bisa tetap bermanfaat gitu dan untuk bermanfaat buat anak-anak di sekitar gitu. Makanya saya buat lah tuh ya setengah Scarbintang 2013. Nah kalau ketemu sama orang tuanya Starla itu di tahun pernikahan saya yang kelima gitu. Jadi ada kenalan saya gitu yang emang tahu kalau orang tuanya Starla ini secara ekonomi maksudnya agak ekonominya kurang gitu. Nah makanya mempercayakan Starla untuk kami yang mengurusi gitu dari lahir. Baik baik jadi awalnya tuh justru mendirikan Laskar Bintang dulu ya Mbak Dita baru kemudian bertemu dengan Starla di usia pernikahan yang kelima tahun yang menjadi keajaiban tersendiri. Nah Mbak Dita bisa diceritain nih ya tentang Laskar Bintang bagaimana sih kegiatan apa ya bagaimana cara membantu mereka ini sebetulnya kegiatan seperti apa sih Laskar Bintang ini Mbak Dita? Jadi Laskar Bintang itu kan Laskar Bintang itu kan Laskar Bintang itu kan Laskar Bintang itu emang fokusnya bergerak ke pendidikan anak usia dina untuk yatim dan duafa ya Mbak. Jadi dari 2013 sampai sebelum pandemi kemarin kita masih aktif kegiatannya untuk mengadakan paut gratis Senin sampai Jumat untuk anak-anak di sekitar desa Parung Panjang gitu. Terus kelebihnya ya kalau misalkan ada event-event tertentu ya kayak buka puasa bersama terus kita kayak memberikan santunan terus kenaikan kelas kita biasanya bagi-bagi peralatan sekolah gitu. Tapi kalau untuk yang emang kegiatan hariannya ya itu Mbak ada paut gratis gitu Senin sampai Jumat. Tapi selama pandemi Covid kemarin kita lagi vakum dulu jadi sekarang belum aktif lagi pautnya gitu. Jadi sudah berapa lama Laskar Bintang ini sampai sekarang Mbak Dita? Tahun ini sudah berjalan 8 tahun. Wow sudah 8 tahun pastinya sudah banyak sekali inspirasi yang didapatkan Mbak Dita melalui Laskar Bintang ini. Cerita-cerita dari kegiatan Laskar Bintang yang paling Mbak Dita ingat gitu yang paling membekas di hati Mbak Dita seperti apa sih ketika bertemu dengan anak-anak yang membutuhkan melihat anak-anak dan memberikan bantuan bagi mereka. Ya apa sih melihat anak-anak tuh kayak ngebuat saya juga jadi harus belajar bersyukur lagi sih Mbak yang pasti gitu. Dan kayak melihat semangatnya mereka buat tetap sekolah walaupun dengan keterbatasan. Kalau kayak di kota kan yaudah sekolah kita punya anak-anaknya punya berapa tas, punya berapa sepatu gitu. Mereka tinggal pilih hari ini mau pakai yang mana gitu kan. Tapi kalau anak-anak yang emang di sekitaran desa sini gitu ya padahal kita nggak jauh nih perbatasannya dari Jakarta gitu. Tapi ada yang emang sampai tasnya aja sampai bener-bener rusak banget gitu. Tapi emang nggak bisa ganti gitu. Tapi semangatnya mereka untuk sekolah tuh ada gitu. Makanya ngebuat saya oh gimana nih caranya gitu membantu biar jangan mematahkan semangat mengenyam pendidikan mereka gitu. Selain Mbak Dita dan suami ada juga para relawan lain yang tergerak hatinya gitu untuk sama-sama membantu anak-anak yang membutuhkan? Banyak awalnya mungkin lah secara bintang bisa tetap berjalan sampai hari ini juga karena bantuan dari teman-teman dan para donatur gitu ya Mbak. Awalnya kan emang itu saya dan suami dan teman-teman kampus yang emang menggerakkan gitu yang memang menggerakkan gitu. Jadi teman-teman terdekat yang ikut bantu banyak. Nih banget yang ikut mendukung. Oke dan sejauh ini hanya mengandalkan dana dari donatur-donatur saja ya? Apakah sudah ada donatur tetap atau memang masih dana swadaya dan juga mengandalkan orang-orang yang ingin menyumbang, berbuat baik seperti itu? Atau sudah ada seperti apa? Bantuan dari pihak lain? Kalau donatur tetap belum tapi emang dari teman-teman terdekat, dari yang emang relawan-relawan yang emang kenal dengan saya dan cuami gitu. Biasanya dari ini kenalannya ini, kenalannya teman ini itu banyak banget yang emang ikut membantu gitu. Dan yang selama pandemi covid ini makanya kenapa pautnya vakum salah satunya karena itu sih mbak emang. Karena kan walaupun sekolahnya gratis tapi untuk gurunya tetap kita berikan gaji gitu. Tetapi ini untuk guru-gurunya terakhir kan ada gurunya empat orang. Akhirnya selama pandemi dan itu emang mempengaruhi banget ke pemasukannya yayasan gitu. Akhirnya kita vakum dulu. Iya, oke. Mbak Dita balik lagi ke Starla. Jadi dari Laskar Bintang mempertemukan Mbak Dita dan suami dengan Starla. Yang bernama lengkap Starla Kiana Senja. Wow, bagus sekali. Artinya apa mbak namanya nih? Tapi sebenarnya enggak ini banget. Starla ya bintang. Maksudnya berharap emang bintang itu kan terang gitu ya, bersinar. Berharap bisa menyinari, terlalu ini bisa banget ya, menyinari saya dan suami gitu. Kalau Kiana artinya berkah Tuhan gitu. Kita berharap emang Kiana tuh menjadi berkah bukan cuma buat kita berdua tapi buat sekitarnya gitu. Kalau Senja ya karena dia lah ya udah sore hari. Iya. Sore hari. Iya dan juga kisahnya Mbak Dita ini memutuskan untuk mengangkat Starla tetapi tidak memutus hubungan Starla dengan ibu kandungnya ya. Seperti apa ceritanya Mbak? Ya karena saya sama suami komitmen gitu ya dari awal. Kalau memang ternyata kita dipercaya gitu sama Allah untuk mengurus orang anak gitu. Ya udah memang anak itu titipan. Dia berangkapan bahwa anak yang lahir dari rahim sendiri pun, anak yang kita adopsi gitu itu tetap titipan Allah gitu. Kita enggak boleh mutus silaturahmi, enggak boleh. Ya gitu cuman banyak lagi percaya karena anak itu titipan, enggak mungkin kita memutus nasab gitu. Mulia sekali apa yang dilakukan Mbak Dita dan juga suami. Semoga sehat-sehat selalu dan juga untuk ibu kandungnya Starla juga semoga sehat selalu diberikan kekuatan. Nah Mbak Dita ini menarik sekali tentang Laskar Bintang ini ya karena begitu banyak ternyata di luar sana anak-anak yang memang membutuhkan baik itu seperti peralatan sekolah atau kebutuhan-kebutuhan lain ya untuk mereka mengenyam pendidikan. Gimana nih caranya Mbak Dita? Bagi mereka yang ingin berdonasi ke Laskar Bintang harus menghubunginya kemana nih Mbak Dita? Bisa ke Instagramnya Laskar Bintang ID. Disambung Laskar Bintang ID. Disitu bisa kontak kita lewat Instagram. Sekali lagi ya para pendengar di Laskar Bintang ID. ID ya. Disambung at Laskar Bintang ID. Ya jadi langsung saja di follow ya untuk kita bisa berbuat kebaikan di hari ini. Sama-sama kita membantu mereka yang membutuhkan ya kemudian membangkitkan lagi semangat anak-anak. Nah Mbak Dita dari kisah Mbak Dita ini memang ternyata ya kita melihat kekuatan tersendiri yang ternyata membawa Mbak Dita ke titik yang sekarang justru bisa berbuat yang lebih baik bagi sesama seperti itu. Kalau Mbak Dita sendiri menyikapi kejadian dari hidup Mbak Dita seperti apa? Kalau saya sih lebih ke, gak tau ya mungkin emang orang yang terlalu pastra, bukan pastra sih kayak yaudah selalu yakin aja sama Allah gitu yaudah Allah. Saya tuh selalu doanya bahwa yaudah Dita ikut maunya Allah aja gitu. Mau engkau memberikan ketetapan bagaimanapun gitu yaudah pastra aja ikutin maunya Allah gitu. Tapi gak berhenti buat berdoa supaya selalu dikasih kekuatan, buat ngejalanin apapun ketetapan yang Allah kasih gitu. Doanya gitu sih Mbak. Dan mungkin ada yang ingin Mbak Dita sampaikan kepada mereka para penyintas MRKH yang pastinya tidak mudah bagi mereka untuk bangkit dari situasi itu. Seperti apa nih pesan-pesan yang ingin Mbak Dita sampaikan? Saya buat perempuan-perempuan-perempuan serupa gitu. Maksudnya bisa gabung, pasti awalnya ngerasa sendiri, saya juga juga awalnya ngerasa sendiri gak tahu mau cari informasi di mana. Makanya saya buat yang MRKH Indonesia itu Mbak buat fanpage dan Instagram MRKH Indonesia gitu. Di situ saya bertemu sama teman-teman seluruh Indonesia yang ternyata juga mengalami hal yang sama buat saya, hal yang sama kayak saya gitu. Akhirnya jadi kayak support group buat saling watin. Dan jadi buat awal-awal emang pasti berat gak apa-apa gitu. Ibaratnya ya udah take your time gitu, sedih, wajar gitu. Tapi abis itu juga jangan lupa buat ayo move on lagi gitu. Karena ya emang bukan akhir dari segalanya, fanpage itu masih banyak yang bisa kita lakuin gitu. Dikasih tangan, mata kaki sehat ya buat sebanyak-banyak lah agar bisa bermanfaat gitu sih Mbak. Baik, ternyata banyak para penderita lain yang juga membutuhkan support dan semangat ya. Nah dari komunikasi di media sosial itu pernahkah ada pertemuan dengan teman-teman lainnya yang mengalami MRKH ini Mbak Dita? Pernah, kurang lebih dua kali ya Mbak. Tapi untuk Jabodetabek baru Jabodetabek aja. Ada berapa orang kalau boleh tahu pada waktu itu Mbak? Waktu pertama banget itu kita baru berlima aja. Cuma kan emang karena saya menjaga privacy dari teman-teman saya ya, Mbak semuanya kan emang mau di-publish gitu. Karena kan emang apa ya, terlalu sensitif sebenarnya. Baik, benar-benar. Ya dan kemudian pada saat itu, apa ya, satu sama lain ya terutama Mbak Dita disini ya yang sudah lebih dulu menguatkan mereka ya Mbak ya. Support system tentu perlu ya dari mereka yang mengalami MRKH ini. Baik, Mbak Dita ke depannya apa sih yang menjadi mimpi dan cita-cita Mbak Dita? Kalau dari mana nih mimpinya Yayasan atau? Boleh, dari mimpi Yayasan atau dari mimpi lain yang menjadi apa ya semangat Mbak Dita untuk menjalani kehidupan saat ini? Kalau sekarang, bukan sekarang, semangat saya emang dari dulu saya punya mimpinya itu Laskar Bintang itu punya asrama gitu dan tempat sekolah yang emang memadai. Karena selama ini kan emang masih di rumah saya gitu, jadi belum ada anak-anak yang menetap gitu Mbak masih emang anak-anak yang di luar panti gitu. Jadi dari dulu pengen banget punya satu tempat yang emang itu khusus buat ya ini apa buat Laskar Bintang gitu. Karena selama ini kan untuk apa ya, fasilitasnya masih terbatas banget gitu. Iya. Gitu sih Mbak. Mbak Dita, semoga cita-cita Mbak Dita ini bisa segera terwujud ya. Dan kita bantu doa bersama, kempen juga kita bantu di sini untuk sama-sama biar kita bisa berbuat kebaikan untuk mewujudkan mimpi anak-anak di luar sana yang membutuhkan. Amin. Mbak Dita, semangat selalu dalam menebar inspirasi. Terima kasih. Dalam menebar kebaikan, semoga apa yang dilakukan Mbak Dita ini mendapatkan balasan di surga.